Hey, what's up guys? Welcome to MFx and welcome to PADCAST Kali ini gue kedatangan temen gue, Alan Ya, biasanya gue panggil Mas Alan gitu ya Ya, Mas Alan Soalnya biasanya kalau gue panggil si Alan itu jadi satu kata yang enak Jadi satu kata yang memang tidak enak gini dengar Jadi gimana? Mas Alan Mas Alan, bukan si Alan Bukan, bukan, Mas Alan Soalnya gue biasanya gitu, ngomongnya Kadang Mas Alan Si, nama Si, nama Iya, si, nama Si, nama Si, Alan Mas Alan Mas Alan tuh pokoknya, aduh, gue lagi ada Mas Alan nih Itu Mas Alan Oh, Mas Alan Itu Mas Alan Apa kabar, Bro, Di? Apa kabar? Alhamdulillah, Sehat Gue jadi sering banget ngeliat Instagramnya si Alan Wah, dia ini aktif banget gitu Kayak dia tuh ikut berbagai kegiatan gitu Dari Basna segala macem gitu Jadi gue Pengen ngegali lebih dalam gitu Ngegali lebih dalam lagi gitu Sebenernya Alan tuh Apa sih gitu Dia tuh sebagai apa gitu Kok dia bisa aktif di mana-mana gitu kan Lo ikut apa aja, Bro? Kegiatan, Bro? Kegiatan sih sebenernya Nggak banyak lah ya Cuman Osses Osses lagi Yang lebih besar Abis itu Taekwondo Maksudnya gimana tuh Osses yang lebih besar tuh? Gimana ya Jadi kan gue juga Dari sekolah itu kan udah ikut Osses Dan memang Daftar langsung menjabat jadi ketua gitu Habis itu Ngikut satu kegiatan Event Eventnya itu memang perkumpulan Dari seluruh ketua Osses Dan itu Di Jawa Barat? Iya Di Jawa Barat Kebetulan sih ada di BJB Bank BJB Yang di depan kantor wali kota Oke, apanya tuh? Pelaksanaannya Oh, pelaksanaannya Pelaksanaannya di BJB Waktu itu tanggal 17 Maret Tahun lalu Dan itu Ya, seperti biasanya Seperti Alan biasanya Itu aktif Bertanya Dan juga Memerhatikan Ternyata Dari Itu ternyata Tidak Disangka-sangkanya Itu Pembentukan Suatu forum Osses SIP Di Jawa Barat Akhirnya dipilih Blah-blah-blah Ini terus Dipilih Akhirnya jadi ketuanya Itu maksud dari Osses yang lebih besar Oke, gitu Itu siapa lagi tuh? Tadi kan Osses Apa lagi? Ada ikut Taekwondo Ya, bela diri lah Emang punya passion di bela diri Jadi Kenapa gak dikembangin di bidang Taekwondo? Oh, oke Lalu Yang ikut Kegiatan-kegiatan Acara Evan di luar Semina Dan satu-satunya Memang tadi bahas nas Itu Pesantren kilat sih Pesantren kilat Pesantren kilat Oke, oke Tapi dari kegiatan yang lo ikuti nih Lo berarti Relasinya luas dong? Untuk relasi sih Dibilang Ya, relatif banyak sih Oke Karena memang Bukan dari Osses saja Tapi dari Satu Jawa Barat Dan Dari Semina-semina Juga sering ketemu Banyak orang Aktif Nanyinin Itu Bercengkrama Apalagi dari bahasa Memang kapasitasnya itu Satu Indonesia 300 peserta Dan itu memang Membuka Yang namanya Peluang dari Relasi Seperti itu Nah, selain itu Alan nih Yang gue tau ya Dia tuh juga Selain aktif di organisasi Dia tuh Jago main game Gue Beberapa kali ketemu dia Mainkan di rumah gue Disini Gue Beberapa kali main sama Alan Terus Lu main game Dari kapan sih? Ya, untuk Awal banget main game Itu sebenernya dari SD itu Dari SD? Dari SD Kenapa tuh ya lu awal main? Ya, awal kan dulu Masih booming banget Yang namanya PlayStation 2 PlayStation 2 Jadi kenapa tuh? Nah, di PS2 sendiri Gue itu emang mainannya Udah mulai berkecambah Ditembak-tembakan Ditembak-tembakan bro Apa bro? Awal itu namanya game Black Kalau misalnya Orang anak tahun 2000an Itu mesti tau game Black Itu emang game FPS Dan Itu lumayan seru sih Lumayan seru Kalau gue dulu Jamannya PS2 Itu gue main apa ya? Kalau gak salah tuh pokoknya GTA San Andreas Itu wajib gitu Dulu gue belum main GTA Gue dulu mainnya Crash Bandicoot Iya, Crash Bandicoot juga Itu salah satu game kesuluhan gue Itu Yang bisa gue aja tornado Dan ketemu berbagai jenis Teman-teman yang lain Tapi gue setelah PS2 tuh Gak main game apa-apa lagi gitu Kayak Game mobile aja dulu Lagi jamannya Android pertama Di Indonesia tuh Ini Bad Piggies Angry Bird Itu memang game-game wajib Kalau dulu gue ini Five Nights at Freddy Dia jamannya masih gratis Sekarang kan berbayar Di processor kan Dia Dia Five Nights at Freddy Berbayar itu Karena udah franchise sekarang Dia udah Berbagai seri Jadi memang Developer sendiri tuh Ngambil keuntungan Dari situ Itu memang Sebenernya sih Cukup disayangkan Cukupnya Five Nights at Freddy Juga awal bumi-nya Karena gratis itu Dan itu game Revolutionary Berupa game horror Yang kita Mesti menjaga Satu sisi Iya Terus berarti lo Dari SD tuh Sampai Sekarang nih lo Masih main game Sampai sekarang Masih main Game-nya apa aja tuh Kalau boleh tau bro Dari Ya ini lah Game-nya aja Langsung gitu Kalau game-nya tuh Sebenernya banyak banget Dari PS2 sendiri Itu GTA SA Tadi yang gue bilang Itu emang game wajib banget PS2 Lalu kalau misalnya ini Mungkin ada Basara Black Abis itu Flash Bandicoot tadi Baru pindah ke 2015-2016 Itu PS3 Di PS3 Game awal yang gue main ini Ya GTA lagi GTA 5 Oh GTA 5 Berarti emang Ini ya Berarti lo itu Emang Kayak Apa ya Pecinta GTA Banget gitu Iya Pecinta GTA Ini series dari GTA Semenjak Udah main GTA SA Mesti ikuti terus GTA GTA 5 GTA 4 GTA Liberty City Atau Vice City Berarti ntar lo nungguin gak nih GTA 6 Nah GTA 6 ini bakal hype banget Bahkan Rockstar sendiri Bilang Kalau misalnya itu Bawa game Paling revolutionernya mereka Oke Melebihi RDR 2 Yang memang Dibanggakan oleh mereka Akan realitasnya Oke Terus apa lagi gimana Setelahnya Tembak-tembakan Call of Duty Series Call of Duty itu Memang wajib Bagi gue sendiri Yang ada di PS Jadi memang Gue sendiri Di PS2 itu udah main Selain game Black Itu Call of Duty 1 Call of Duty 2 Lanjut Ke PS3 Itu Call of Duty 3 Modern Warfare Modern Warfare 4 Gitu Kalau Duty 4 Nah Habis itu lanjut Ke series Modern Warfare 2 MW3 Lanjut lagi Ke Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 Lalu Series Yang Advanced Warfare Nah Itu Banyak sih Total ada 8 series game 8 series Selain di PS Lu ada main game lagi gak sih Kayak di mobile Atau di laptop Di mobile Sendiri Gue itu Mainan Awal Game Angry Birds Itu emang Game wajib Banget Bagi gue Lalu Bumi-buminya Pau Pau Nah itu Yang ngasih makan Binatang Sekitiga Orang Eh Coklat ya Coklat Bisa dimodiforna ya Bisa dimodiforna ya Coklat itu paling Iconic banget lah Ya dia basic Basic skinnya lah Ya basic skinnya Lanjut Abis itu Mulai game mobile Seperti FF PUBG Lu main FF dulu Dulu sempet main FF Dan itu juga Karena memang Teman-teman main FF Jadi main FF juga Karena Ya itu game tembak-tembakan kan Dan itu memang Saiznya lebih kecil Daripada PUBG Kalo FF itu Kok masalah Cuman sampe Kalo di ML itu Setara Master Atau Grandmasternya gitu lah Cuman kalo misalnya Di FF sekarang Grandmasternya udah OP gitu lah Udah Grandmasternya udah Tingkat yang atas Cuman Ya udah ganti Abis itu ML Sampai sekarang Itu untuk game mobile Oke Gue dulu tuh Kalo main FF itu Cuman sampe Golf doang gitu Terus udah Uninstall Main lagi gitu Jadi gue kayak Gak mikirnya buat Main game gitu Kayak Kalo main game itu Ya kalo Ngikut-ngikut doang Ya jadi gue kalo main game itu Itu kayak buat hiburan aja gitu Kalo udah selesai Yaudah gue hapus lagi gitu Jadi gue gak kayak ngejar Kayak Iya Gak maksudnya gue gak ngejar Kayak orang-orang gitu Yang pengen High sampai tinggi gitu Nah cuman kalo lo sendiri nih Berarti kan lo udah Ini dong Udah hafal lah Cara main game itu kayak gimana gitu kan Pola main game sih Sebenernya sama ya Seperti ML dengan LOL Itu sama juga Terus PUBG dengan ML Itu punya pola yang sama Jadi ya bagi gue sendiri Untuk game-game yang memang Lawan orang gitu Itu gak terlalu dipikirin Untuk ranknya sih Itu lebih ke Have fun bagi gue Jadi ya Lebih ke Kalo ML tuh main klasik Dan kalo emang lagi dejak rank Ya ikut rank Tapi lebih Lumina tuh main klasik Memang buat have fun doang sih Berarti lo ada ikutin gak sih Kayak e-sport Atau segala macem gitu Kayak perlombaan main game Itu lo pernah ikut gak sih Kalo perlombaan main game Itu palingan di class mid doang Itu juga Ditunjuk Karena memang temen yang lain Gak ada yang main gitu Karena emang kebetulan main Dan memang udah jago Di satu hero Ya akhirnya diikut lombakan Untuk class mid Dan berhasil membawa Juara satu untuk kelas Juara satu Tapi kalo di luar sekolah Itu belum pernah gitu ya Untuk di luar sekolah Emang gak berminat Untuk ngikut sih Karena bukan passionnya juga Atau lo gabung ke Komunitas e-sport itu gak ya Enggak Emang bukan Buat ngejar Suatu pencapaian sih Untuk main game Mungkin buat have fun aja Jadi Itu mereka Ogah gitu Menolak untuk main bersama Entah karena Ranknya kecil Ataupun Emang cupu Gitu loh Bagi gue sendiri ya Kalo main ya main Gitu loh Gue damat Menang kalah Yang penting bisa diajak Have fun Bisa diajak komunikasi Menang kalah itu Urusan belakangan Oke 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 Wah berarti Banyak banget insight Yang gue dapat dari Alan gitu kan Selain dia jago main game Itu dia juga pinter banget gitu Ikut organisasi dimana-mana Relasinya banyak gitu Jadi ya Buat gue sih Ya Tiap orang ada Baik buruknya gitu kan Iya Kalo dari lo sendiri nih Apa yang paling lo banggakan Dari diri lo Dari diri gue sendiri Yang paling gue banggakan itu Skill communication Terhadap orang Jadi Humble Dan mudah bersosialisasi Itu Yang gue banggain banget Dari diri gue sendiri Ada gak sih proyek Atau Sesuatu lah Yang lo buat Dari skill yang lo punya itu Community lah Emang udah community yang Sekala besar Bisa gak lo gambarin Kayak gimana sih Yang lo Rancang gitu Gue Ngebuat community Namanya itu Kotak hijau Kotak hijau Itu terinspirasi Dari Ada itu Tempat sampah Tempat sampah Yang hijau Yang hijau Yang biasa ditaruh Di sekolah Itu yang Gede Nah itu memang Awalnya itu Ngeliat itu Hijau Dan itu memang tempat sampah Jadi kenapa gak Namanya kotak hijau Dari situ Dari situ mulailah Untuk Yang namanya Itu Ngebuat community Yang Berkecimbung di dunia Persampahan Sampah ini kan Dari sudut pandang gue Dan tim gue itu Memang masalah umum Yang harus ditindaki Mau bagaimanapun Sampah Teteplah Suatu hal yang Harus ditindak lanjut Dan ditegaskan Karena ya Gak sembarangan Gitu loh Jadi Sampah itu emang Sedikit demi sedikit Bakal jadi banyak kan Kalau misalnya Dikit Dibodo amatin Kalau misalnya banyak Malah disalah-salahin Kan jadi kontradiktif tuh Nah disitu Gerahnya dari Komunitas gue Nah komunitas gue ini Itu nge-provide Suatu layanan Untuk Pemilahan sampah Jadi Menyadarkan masyarakat Melalui kampanye Melalui seminar Dan juga Suatu yang kita Lebihkan Atau keunggulannya Itu menggunakan Suatu aplikasi Mungkin Dari Lu sendiri Daripada disini Gak pernah kepikiran Kalau misalnya Gojek itu Yang bisa nganter barang Bisa ngirim makanan Bisa gojek Bisa karel Bis Pesawat Macem-macem Itu nganter sampah Ya mungkin aja bisa Cuman kan Ini kan Kalau Ini kan Kalau Kalau sampah kan Dia harusnya Mungkin ada aplikasi Tersendiri gitu Atau Fitur Lain gitu Tapi emang orang Belum ada yang kepikiran Seperti itu Itu disitu Kelebihan dari Komunitas kita Itu memang Satu kita yang kita jual Selain Provide Untuk Pemilahan sampah Itu adalah aplikasinya Jadi Memang Aplikasi yang Sudah terkoneksi langsung Dengan pemerintah kota Dan dinas kebersihan Jadi Itu suatu aplikasi Yang kalau misalnya Kita Sudah Kadang kan Kalau misalnya di ART Itu ada Namanya bank sampah ya Nah kadang juga Ada orang itu Yang Bayar Iuran sampah Untuk Diambil sampahnya Sama tersampah Kadang kan itu Entah seminggu sekali Entah dua minggu sekali Yang Bahkan Orang itu Sampah rumahan itu Yang kita gak tahu Intensitas banyaknya itu Bisa Sehari ngeluarin Berapa kilogram sampah Yang Membuat itu Cepat menumpuk Jadi kan itu Yang memang Bener-bener dibutuhkan ya Oke 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 Seperti itu Oke Tapi mungkin Yang gue kena Ya Orang yang kaya Lu tuh ada Beberapa sih Kayak Misalkan Ketua for Menak Repok Gue sebetulnya Namanya Adia Dharma Dia dari Sama Negeri Berapa gitu Gue lupa Dia tuh Ya pokoknya Dia keren lah Gue ngeliat Lu tuh Ya emang Kayaknya tuh Circle-nya Dia gitu Kayak Wah keren nih Jadi gue Kayak ngelompokin Oh ini orang-orang Gini-gini Leader-leader nih Keren Dan Ya gue sendiri Mungkin bukan apa-apa Masih di bawah Gak Apakah disini Punya bidangnya Yang emang Ahli sih Iya Cuman emang Belum dibutuhkan Saat ini Orang masih manda Kayak sebelah mata aja Mungkin kan Kalau lu kan Lebih kepenerapannya langsung Gitu kan Pada masyarakat Kalau gue mungkin Emang kayak Kalau gue kan Yang di belakang layar Iya Gue kan kayak Karena videographer Gitu kan Di bidang multimedia Gitu Mungkin lebih banyak Di belakang layar Gitu Walaupun emang ada juga Ya emang depan layar Gitu Depan layar Waktu ngerekam doang Iya Beneran depan layar Gitu Beneran depan layar Lagi sekali Gitu bro Emang jokes lu tuh Kayak gimana sih Gitu Coba lontarkan jokes lu Disini Jokes tinggi tuh Gak ada sih Sebenernya Cuman Orangnya gitu Yang gak terlalu nangkep Gitu Kan kayak Ada jokes scientific Gitu loh Terus ada lagi jokes Bapak-bapak Jokes random Berarti jokes lu yang Tingkat apa tuh Berarti Kalau gue sendiri sih Emang yang jokes Yang pake logika Sih sebenernya Contohnya gimana tuh Jokes yang pake logika Contohnya Apa ya Kalau Newton Duduk di bawah Pohon durian Gak ada tuh Namanya hukum Newton Ketimpa durian Langsung meninggaui Gak ada namanya Hukum gravitasi Manusia sebelum Newton menemukan gravitasi Terbang Sesudah menemukan gravitasi Jalan Kalau itu Gue masih paham gitu Yang Eureka Eureka itu siapa sih Eureka itu Ini Dipopulerkan oleh Albert Einstein Albert Einstein Kalau Albert Einstein Mandi sambil Meluk batu Dia mati Kenapa Karena gak bakal Ngambang Itu scientific ya Bener Bener Gue harap IPS Bener Thomas Alpha Edison Kalau gak nyobain lampu Sampai itu Kita gak ada Lampu RGB itu Gak ada Gak ada Kita pake manual Oke Lampu apa ya Namanya Yang pake api Dan minyak gitu Apa sih Bukan pertama Bukan pertama Pertama Bensin ya Pertama Bensin Apa sih Lampu Lampu Ada pertanyaan juga Apa sih Rupa itu Emang lampu jadul juga Iya sih Lampu Gue yang Berarti emang Jokes tuh Scientific banget Tapi lo pernah gak sih Jokes Lo ngejokesnya depan orang Tapi orangnya tuh gak ketawa Ya itu Jokes garing Kayaknya sering banget ya Mau alamin gitu ya Serio Enggak juga sih Kadang Kalau misalnya Jokesnya udah dijelasin Mereka langsung ketawa Kan Emang paham kan Jokesnya Tapi lo ngejokes kayak gitu Ke gue tuh Lo gak pernah ngejelasin ke gue Gitu Lo liat Oh iya Gue ketawanya Iya gitu Kayak Karena emang gue Paham Enggak paham Enggak paham juga Tapi emang ke gue Pada alaminya jokes tuh Kadang Emang kagak nyambung gitu Karena Jokesnya scientific Gue Harusnya jokesnya Sosum coy Iya Dari ini aja udah beda Tapi gak paham Itu kan tergantung Pemahaman Pemahaman Betul Betul Wah gila Banyak banget yang gue dapet Dari alamin gitu Even gak semuanya gitu kan Ya orang mah ada Positif negatifnya gitu Ada positif negatifnya Tergantung kita Yang ambil yang mana Positif apa yang gak enak Apa Positif narkoba Oke Positif apa yang punya kebian Positif covid Positif Apa yang membesar Apa Positif hamil Oke Cukup-cukup positifnya Cukup Cukup positifnya Tapi dari lu sendiri Ada gak sih Pesen buat Orang-orang Yang mungkin Ngedenger Ini podcast gitu Emang Gue punya sih Beberapa yang emang Gue kasih tau ke orang Dan itu Menurut gue ini yang The best Jadilah diri sendiri Dan lakukan yang terbaik Karena Apapun yang kalian lakukan Dengan niat baik Akan menjadikan Hasil yang baik Cukup Hei Tepuk tangan Luka Tepuk tangan Ya Sekian aja Buat video Gue kali ini Semoga Apa yang Disampaikan sama Alan Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua So Gue Fadli See you next video And Goodbye Bye